Pemirsa delapan pelamar Panwas Camsarolangun yang sempat dicatut partai politik, sehingga namanya perlu dilakukan klarifikasi. Empat diantaranya dinyatakan sah dicatut, bantaran tidak diketahui peserta langsung, dan telah menyatakan gugatannya. Hingga partai politik bersedia menghilangkan nama yang bersangkutan. Proses pendaftaran Panwas Camsarolangun yang telah dilalui saat ini, memasuki tahapan tes peserta pelamar Panwas Cams. Di mana sebelumnya, delapan dari pelamar Panwas Cams menyatakan keberatan, lantaran nama mereka tercatut partai politik sebagai pengurus maupun terlibat dalam partai politik. Edi Martono, Ketua Pawaslu Kabupaten Sarolangun, menegaskan, dari delapan peserta pelamar Panwas Cams yang dicatut namanya, sudah dipanggil untuk melakukan klarifikasi. Dalam klarifikasinya, empat peserta diluluskan, lantaran tidak terima data namanya dicatut parpol, sementara empat lainnya dinyatakan terlibat partai politik. Empat orang tersebut yakni M.A.Y.D. Rahman, Partai Gerindra, dan diakuinya menjadi pengurus sekretaris PAC Gerindra Mandiangin. Megi Handayani sebagai caleg tahun 2019 dari Partai Golkar. Eksit Prama Yasna tidak bisa dihubungi dan dinyatakan terlibat di pengurusan partai Pan. M.Rapidi mengakui pernah diminta KTP untuk memenuhi kuota pendaftaran parpol P3 dan melampirkan surat pengunduran diri. Pemimpana Merkas calon penuaslu kecamatan di Kabupaten Suala Lung, ada delapan calon peserta penuaslu tersebut dicatut nama-namanya di beberapa partai politik atau parpol. Yaitu empat kami temukan, yang satu pernah mencalonkan diri sebagai calon DPR Kabupaten Kota di Kabupaten Suala Lung. Yaitu satu lagi, yaitu tereskalkan di Partai Gerindra M.A.Y.D. Rahman. Yaitu dia mengetahui namanya jadi untuk mencuri kota ke pengurusan partai politik dan melampirkan surat pengunduran diri. Tidak bisa dihubungi sama sekali, kami dari Bawaslu sudah melakukan pia telepon dan SMS terhadap mereka. Ada delapan orang, ada empat yang dinyatakan lolos ke administrasi dan telah melakukan upaya klarifikasi keberatan dan dibuktikan dengan surat pernyataan di KPU. Sementara itu juga terdapat satu nama yakni Elzar Noprian yang digugurkan dalam verifikasi administrasi lantaran belum 6 bulan menjadi warga penduduk Sarolangun. Dan hanya melampirkan kartu keluarga yang disahkan pada 22 September 2022 dan hanya melampirkan surat keterangan di seduk capil Sarolangun karena belum memiliki KTP. Edy menindak tegas keempat pelamar PANWASCAM yang nyata terlibat dalam partai politik dengan menggugurkan mereka sebagai peserta PANWASCAM dan menggugurkan satu pelamar yang belum 6 bulan menjadi penduduk Sarolangun. Selamat Riyadi, Jek TV, Melaporkan. Terima kasih.